Intro Anda kembali menyaksikan kabar Jawa Tengah Pemirsa salah satu ruang isolasi di kompleks rumah sakit Dr. Adiyatma atau lebih dikenal rumah sakit Tugu Rejo, Semarang Kami sore terbakar Beruntung dalam peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa Pasien yang sedang dirawat berhasil dievakuasi Inilah detik-detik pasca kebakaran yang terjadi di salah satu ruang isolasi di rumah sakit Dr. Adiyatma, Kota Sumarang Kasubak Tata Usaha Hukum dan Humas RSUD Dr. Adiyatma May Kristianti menjelaskan Kebakaran yang melanda ruang kenanga tersebut memang terjadi dan sejumlah pasien yang berada di ruangan tersebut berhasil dievakuasi dan dipindahkan ke ruangan lain Beruntung dalam peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa Api berhasil dipadamkan dengan cepat oleh karyawan rumah sakit Meski terjadi kebakaran, namun tidak membuat pelayanan rumah sakit terganggu Dikarenakan ruang isolasi berada di bagian belakang rumah sakit Untuk pelayanan pasien COVID-19? Alhamdulillah sampai hari ini masih aman-aman saja karena memang bisa dibilang kebakarannya juga belum terlalu besar kami langsung bersikap dan tanggap bisa diatasi oleh teman-teman internal terlebih dahulu sambil menunggu mobil pemadang kebakaran datang Pasiennya aman? Pasien aman, alhamdulillah tidak ada korban dari pihak pasien maupun dari tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit Untuk kerugian lain secara material mungkin kami bisa menyampaikan sekarang karena masih proses investigasi Pasien yang di dalam ruangan itu Aman mas, bisa kami evakuasi di sementara waktu pelibangan khusus kami, kesempatan ada pospes ya tapi memang kebakarannya juga tidak terlalu besar kami bisa dengan juga bertaga bisa menangani kembaran akunnya Kalau peluangan itu di luar tenaga tepatnya itu pasien khusus berisolasi Hanya satu lantai Yang terbakar apa itu? Yang terbakar Belum bisa melakukan sekarang mas sementara hanya itu yang bisa kami sampaikan Mengenai besaran kerugian akibat kebakaran saat ini masih dalam investigasi pihak rumah sakit Belum diketahui pasti penyebab kebakaran Untuk mengetahui penyebab kebakaran saat ini masih dalam penyelidikan aparat kepolisian Tutuk Carita melaporkan